Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, pagi tadi petugas gabungan dari kepolisian Resor Jombang dan Polda Jawa Timur kembali mengepung kediaman Subeki di Dusun Losari, Desa Peloso, Kecamatan Peloso. Polisi bergerak untuk menangkap paksa Subeki, DPO kasus pencabulan terhadap Santriwatinya sendiri. Untuk mengetahui informasi terkini dari Jombang sudah terhubung kembali kita bersama reporter Anwar Fwadi. Adi, tadi kalau kita lihat dari keterangan yang disampaikan oleh Kabit Humas Polda Jatim Kombespol Dirmanto yang mengatakan bahwa di akhir tadi saya sempat mendengar mudah-mudahan bisa menemukan tersangka di dalam pondok pesantren. Ini sedikit menggantung bagi saya karena sebelumnya disebutkan terkonfirmasi bahwa Subeki ini ada di dalam pondok pesantren. Sebenarnya dari informasi yang Anda himpun di lapangan, apakah memang Subeki ini ada di dalam pondok pesantren? Ya, memang tadi saat ditanya pertama Pak Dirmanto mengatakan yang bersangkutan ada di dalam, tapi terakhir saat dikonfirmasi kembali mudah-mudahan bisa menemukan begitu ya. Dari informasi yang kami himpun memang diduga berada di dalam pondok pesantren ini, tapi saat ini masih dicari keberadaannya begitu di bagian mana dari pondok pesantren ini keberadaan dari tersangka MSA ini atau Beki ini. Namun ya itu tadi seperti yang disampaikan saat ini pihak kepolisian masih menyisir begitu lokasi di dalam. Tadi kami melihat bahwa BRIMOB tadi sudah berada di dalam, sudah menyisir seluruh daerah di dalam lingkungan pondok pesantren yang disambut juga tadi oleh para santriwati dan sejumlah pendukungnya yang berada di dalam. Namun kami juga belum bisa memastikan apakah saat ini keberadaan dari MSA di dalam pondok pesantren sudah ditemukan atau belum, dan apakah akan dibawa pada hari ini atau belum, kami belum bisa memastikan resah. Namun yang pasti aparat kepolisian ini berupaya melakukan pencarian dan juga membawa tersangka Mas Beki ini keluar dari lingkungan pondok pesantren untuk kemudian di proses hukum. Karena memang halangannya cukup banyak begitu ya, sejak awal penangkapan penolakan terus terjadi, bahkan ada intimidasi dari masa juga pengasuh pondok pesantren yang juga merupakan ayah dari Subeki ini juga sempat menolak putranya untuk dibawa aparat kepolisian. Karena menurutnya putranya adalah korban fitnah dan penetapan tersangka ini terlalu subjektif dan tidak adil bagi dirinya. Namun ya sekali lagi, praperadilan yang diajukan dua kali ditolak, baik di pengadilan negeri Surabaya dan juga di pengadilan negeri Jombang. Bahkan Subeki sudah ditetapkan sebagai DPO sejak Januari lalu, berjalan enam bulan, proses penangkapan juga belum berhasil. Belum ada keterangan lebih lanjut, begitu dari Pak Dirmanto ya, yang merupakan Kabit Humas Polda Jawa Timur, terkait dengan keberadaan pelaku saat ini. Namun yang pasti tadi sempat disampaikan bahwa pelaku ini berada di dalam, namun aparat masih menyisir di lokasi mana keberadaan dari Subeki ini sendiri. Karena memang lingkungan penuh kesantrian tentu cukup luas juga di dalam. Tadi kami melihat memang BRIMOB sudah berada di sana, disambut oleh santri. Sempat ada juga doa bersama tadi, sekitar satu jam yang dilakukan di dalam. Memang aparat kepolisian ini terus berupaya mengedepankan tindakan-tindakan yang halus begitu, agar tersangka ini diserahkan oleh pihak kondok pesantren. Namun upaya tersebut, sepertinya hingga saat ini, belum ada informasi upaya tersebut berhasil atau tidak. Nah, sedikit saya gambarkan untuk situasi di lokasi, selain ada aparat kepolisian yang berjaga, begitu sembari menunggu di dalam, masih ada beberapa truk yang nantinya untuk membawa baik tersangka, ataupun pihak-pihak yang dianggap menghalangi dan juga memprovokasi, begitu, upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tapi kami masih menunggu informasinya seperti apa. Reza. Baik, Adi kita tahan dulu, saat ini kami juga sudah tersambung. Terima kasih telah menonton!